Jelang Pilkada Serentak 2024 Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kerja teknis bersama seluruh Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwas Camse Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan di Hotel Grand Ina Samudra Beach Hotel Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Ketua Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Fahmi Setia menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait tahapan rekrutmen pengawas di tingkat TPS atau tempat pemungutan suara di masing-masing TPS yang ada di wilayahnya. Ada pun baterai yang disampaikan terkait syarat keterwakilan perempuan di setiap masing-masing desa. Hari ini kita Bawaslu Kabupaten Sukabumi menjelanggarakan kegiatan rapat kerja teknis dalam tahapan yang sedang kita laksanakan hari ini yaitu tahapan rekrutmen pengawas tempat pemungutan suara yang kemarin sudah dimulai sejak tanggal 12. Rekrutmen PT PS ini sudah diumumkan di masing-masing kecamatan juga kita memberitahkan ke seluruh jajaran ad hoc kita sampai mulai PKD untuk menempelkan, mesosialisasikan pengumuman ini di tempat-tempat yang memang strategis bukan hanya di desa ataupun kecamatan. Nah kebetulan rekrutmen ini juga dilaksanakan dari mulai tanggal 12 itu gelombang pertama kemudian nanti akan ada gelombang kedua ketika memang gelombang pertama ini dirasa tidak mencukupi kebutuhan sumber daya manusianya. Sebanyak 47 pengawas di kecamatan Sukabumi di mana masing-masing kecamatan diwakili 3 orang yang terdiri dari ketua dan 2 anggota. Sementara itu sejumlah tahapan rekrutmen petugas pengawas tingkat TPS gelombang pertama sudah dilaksanakan sejak tanggal 12 September 2024 lalu. Dari kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopianti, Beliputan MGAS TV melaporkan.